selamat menikmati selamat menikmati hal ini sebenarnya saya dapatkan selama saya 8 tahun setidaknya tinggal di India saya telah berinteraksi dengan warga India khususnya saya sebagai mahasiswa yang tinggal di kampus saya di Jawaharlal Nehru University di Kotel New Delhi saya berinteraksi dengan warga India baik mereka yang belum pernah berpergi ke Indonesia ataupun hanya sekedar berinteraksi dengan saya ataupun warga negara Indonesia yang lain atau bahkan mereka yang sudah pernah ke Indonesia jadi saya mendapatkan pengetahuan dari mereka saya melakukan research ataupun penelitian kecil-kecilan dari mereka dan menanyakan hal ini dan inilah 11 hal yang disukai oleh orang India pada Indonesia pada umumnya baik Merdos hal pertama yang paling disukai oleh warga India kepada Indonesia adalah karakter ataupun sifat pada umumnya warga Indonesia Merdos jadi orang Indonesia ini kalau ditanya ya orang India gimana sih karakter orang Indonesia itu gitu ya pasti mereka sangat senang mereka itu suka tersenyum suka membantu mereka sangat peduli gitu ya rendah hati dan perhatian ya jadi memang baik laki-laki maupun perempuan ya khususnya ketika mereka pergi ke Indonesia itu biasanya ya mereka akan mendapatkan ya bisa dikatakan perlakuan yang sangat baik yang mana tentu ini merupakan hal yang spesial ya ditemukan daripada di India itu sendiri makanya Merdos hal pertama yang paling biasanya orang India sukai dari Indonesia adalah karakter orang Indonesia yang sangat bersahabat sangat suka membantu ramah, rendah hati, suka tersenyum ya bahkan ya begitu darmawan Merdos baik Merdos hal yang kedua dimana orang India itu menyukai Indonesia Merdos ini terkhusus bagi mereka yang sudah pernah ke Indonesia adalah orang India akan menyukai makanan-makanan Indonesia Merdos biasanya orang India ini ya terbagi dua ya untuk dietnya ya ataupun makanannya vegetarian yang tanpa daging ataupun bahkan yang non-vegetarian juga banyak jumlahnya biasanya bagi mereka yang vegetarian mereka akan menyukai Merdos makan tahu dan juga tempe dimana tidak ada unsur daging ada pun yang non-vegetarian ataupun yang makan daging mereka sangat suka Merdos seperti makan nasi goreng sate bakso mie, ayam Merdos ini sudah saya tanyakan ya ke teman-teman Indomie Merdos mereka pada senang gitu makan seperti itu ya ataupun bahkan pentol gitu ya ataupun siomai mereka juga senang Merdos ternyata makanan-makanan Indonesia nah jadi kuliner ini adalah hal kedua yang paling disukai oleh warga India pada Indonesia baik, hal yang ketiga yang paling disukai oleh warga India di Indonesia Merdos ataupun pada Indonesia yaitu warga India sangat menyukai pariwisata Indonesia nah Merdos berdasarkan data dari BPS pada tahun 2012 saja waktu itu ya 2012 itu hampir Merdos 200 ribu wisatawan India itu berkunjung ke Indonesia Merdos dan di tahun 2018 itu naik Merdos angkanya di 530an ribu Merdos ini jelas sebelum pandemi ini naik ya bahkan sekitar dua kali lipat dan bahkan waktu itu sebelum pandemi di 2019 kementerian pariwisata menargetkan 800 ribu atau sekitar 900 ribu wisatawan India datang ke Indonesia tujuan utama mereka biasanya adalah ke Pulau Dewata Merdos yaitu Bali ya lalu mungkin diikuti seperti Jakarta ataupun Surabaya Lombok dan yang lain-lainnya jadi memang Merdos di New Delhi ini kita tidak punya laut ya laut itu hanya ada di daerah pantai seperti Gujarat ya Mumbai Goa ya ataupun di daerah Kerala Tamil Nadu nah untuk merasakan keindahan ataupun perbedaan ya budaya mereka banyak sekali Merdos melaksanakan honeymoon ataupun bulan madu ataupun sekedar berlibur ke Pulau Dewata Bali khususnya Merdos baik hal yang ketiga yang membuat orang India itu suka nyaman cinta ataupun betah di Indonesia Merdos terlebih beragi mereka yang sudah pernah ke Indonesia adalah mereka merasakan iklim yang lebih stabil iklim yang lebih stabil ataupun suhu yang lebih stabil yang ada di Indonesia kita tahu Merdos sususnya di India Utara seperti kota New Delhi ini Merdos ya pada saat musim panas ekstrim Merdos panas yaitu bisa sampai 48-50 derajat Celcius pada saat dingin sampai 3 derajat Celcius sedangkan kita di Indonesia Merdos sangat stabil yaitu sekitar angka malam hari 25 mungkin sampai ke 35-36 itu bagi orang India Merdos ataupun bahkan bule sekalipun merupakan iklim ataupun suhu yang begitu stabil yang enak untuk kita tinggal di negara tersebut sehingga memang Merdos beberapa hal yang saya tempatkan di posisi keempat ini adalah suhu ataupun cuaca yang nyaman iklim yang nyaman yang ada di Indonesia baik Merdos hal selanjutnya yang kelima kalau tidak salah dimana orang India itu menyukai mencintai Indonesia adalah karena Merdos kita memiliki peninggalan peninggalan jejak masa lalu hubungan India dan Indonesia yaitu peninggalan Hindu dan juga Buddha kita tahu seperti Candi Prambanan adalah peninggalan dari kerajaan Hindu dan Borobudur peninggalan dari kerajaan Buddha Merdos dan selebihnya dari itu banyak lagi peninggalan-peninggalan yang ada bahkan budaya-budaya seperti Mahabrata Ramayana dan Sinta itu Merdos memiliki familiar kefamiliaran baik itu di India maupun di Indonesia sehingga mereka kadang terkejut ada orang Indonesia walaupun dia muslim namanya Gita padahal itu adalah nama salah satu kitab suci yang dipercayai oleh mereka yang menganut Hindu yang ada di India terus ada nama Budi ada nama Sampurna ada nama Surya ada nama ada nama Rama Sinta itu sesuatu hal yang membuat orang India wah dekat sekali sebenarnya hubungan budaya kita ini dengan Indonesia sehingga ini menjadikan orang India begitu bangga dengan ataupun cinta suka dengan Indonesia salah satunya juga Merdos adalah yang cukup viral mata uang kita rupiah ini dimana di uang kertas 20 ribu kalau tidak salah disitu ada gambar Dewa Ganesha ini juga salah satu hal sering yang diviralkan ataupun dibicarakan oleh warga India ataupun media India yang ada di India itu sendiri Merdos baik Merdos sekalian hal yang ke enam yang saya anggap juga orang India itu menyukai mencintai Indonesia yaitu salah satunya adalah karena Indonesia adalah salah satu negara yang terbaik dalam olahraga badminton kita tahu di India Merdos kita mengenal Sainan Nehwal Puslara Sindu dan mungkin legenda-legenda lainnya seperti Gopi Chan di India Merdos banyak sekali beberapa akademi badminton dan biasanya mereka akan memanggil memperkerjakan profesional-profesional para pemain badminton kita ex pemain badminton kita untuk menjadi pelatih dan dari situlah Merdos biasanya akademi-akademi badminton India pun berkembang dan bahkan menghasilkan para pemain-pemain badminton India yang moncer prestasinya di level internasional sehingga Merdos para pelatih Indonesia pun banyak yang memilih untuk melatih di India dan mereka sangat disukai oleh para siswa-siswa mereka yang belajar badminton langsung dari pelatih Indonesia yang banyak berprestasi di kancah dunia baik Merdos sekalian ini juga salah satu pengalaman pribadi saya yang ketujuh orang India mengapa suka cinta dengan Indonesia selain juga ada di situ pengaruh agama Hindu dan Buddha kita tahu di India Merdos ada sekitar 14% ataupun 15% yang beragama Islam yang jumlahnya ini hampir sekitar 200 jutaan Merdos mereka itu Merdos sangat suka ataupun sangat senang kalau tahu misalnya di antara kita ini misalnya muslim beragama Islam jadi ketika saya membeli sesuatu bersama istri misalnya istri saya PK Jilbab mereka senang banget Assalamualaikum mengucapkan salam langsung mereka itu kayak friendly ataupun sangat bersahabat sekali dan setelah tahu kita dari Indonesia dan kita beragama Islam mereka itu memiliki seperti koneksi tersendiri sehingga Merdos mengapa orang India itu suka karena memang dari warga negara India sendiri agak yang beragama Islam dan mereka bertemu dengan penduduk dengan mayoritas penduduknya Islam terbesar di dunia yaitu Indonesia baik Merdos sekalian hal ke delapan kalau tidak salah ini hal ke delapan yang saya anggap hal dimana orang India itu menyukai Indonesia adalah selain Bollywood itu ekspor ke Indonesia ternyata banyak juga tidak sedikit juga orang India yang menyukai film-film bioskop sinema dan juga musik yang berasal dari Indonesia pernah saya Merdos ditanyain sama teman saya kamu dari Indonesia iya saya bilang dari Indonesia kamu tau gak film The Red katanya saya bilang saya tau itu film dari Indonesia iya saya tau itu dari Indonesia keren banget ya itu bela dirinya gitu ya jadi film The Red Merdos ini salah satu film yang cukup disukai di India karena memang seni bela dirinya begitu kental begitu kental dan pernah waktu itu lagu dangdut apa Merdos yang sempet rame Merdos di dunia sampai merambah ke India itu saya dikasih tau saya lupa penyanyinya tapi intinya Merdos lagu dangdut hip hop ataupun pop itu menarik disukai juga oleh warga India Merdos khususnya mahasiswa yang ada di kampus saya ini Merdos baik Merdos hal yang ke sembilan mengapa orang India ini begitu suka senang dengan Indonesia khususnya kepada warganya itu salah satunya Merdos karena warga Indonesia itu hafal lagu-lagu Bollywood hafal nama-nama artis Bollywood bahkan saya yang merupakan bukan penggila Bollywood sejati gitu ya ketika saya hafal Merdos lagu Kuch Kuch Hotahe Koi Mil Gaya terus saya hafal artis Sahrukan Amirkan Salmankan Anuska Sharma misalnya Karina Kavur saya hafal itu mereka wah hebat sekali kamu ya terus coba Gus nyanyiin katanya lagu Kuch Kuch Hotahe Kuch Kuch Hotahe padahal pronunciasi saya salah tapi mereka sangat maapresiasi dan mereka sangat senang sekali mengetahui hal ini Merdos dari kita gitu ya karena memang saya pikir film-film India banyak sekali yang cukup familiar di telinga kita gitu ya khususnya di zaman saya itu Kuch Kuch Hotahe dan Kabikusi Kabigam ya baik Merdos hal ke sepuluh nih ya hal yang paling disukai oleh orang India dari Indonesia Merdos ini saya sebenarnya gak sengaja ya waktu saya ingin fotokopi ya fotokopi salah satu dokumen di tempat fotokopian jelasnya kita menyebutnya sini zirok ya Merdos ya zirok disitu Merdos saya bertanya Merdos ya ini kertas gitu ya ini kertasnya banyak sekali ya dia bilang ini dari mana ya saya bilang gitu kan terus mereka bilang this is from Indonesia katanya terus saya tanya emang dari Indonesia saja iya kebanyakan ini kertas dari Indonesia gitu ya dan kualitasnya bagus gitu ya beberapa produsen kertas di Indonesia seperti Merdos ya Sidu gitu ya dan beberapa yang lainnya itu memang banyak yang ekspor ke India Merdos karena memang di India ini ya banyak diperlukan untuk fotokopi ya buku gitu ya bahkan buku itu Merdos dipotokopi gitu ya itu tentunya memerlukan banyak kertas dan banyak sekali memang kertas-kertas ekspor dari Indonesia itu sampai ke India mungkin Merdos masih banyak lagi produk yang lainnya seperti batubara ya orang India juga suka ya ataupun mengimpor dari kita termasuk juga CPO ya ataupun sawit nah minyak sawit Merdos itu juga banyak Merdos yang diimpor dari Indonesia semoga nanti kita bisa bahas ya ekspor dan impor India Merdos untuk lebih lanjut baik Merdos hal yang ke sebelas nah ini adalah hal terakhir jujur sebenarnya agak sedikit gimana gitu ya tapi harus saya sampaikan nih Merdos ya hal yang disukai dicintai ya warga India kepada Indonesia ya ini berdasarkan survei saya ya yaitu Merdos dimana banyak sekali justru perempuan perempuan Indonesia yang menikah campur dengan warga India Merdos justru laki-laki seperti saya ini laki-laki Indonesia walaupun kuliah disini gitu ya jarang sekali Merdos yang berhasil menikahi perempuan India artinya apa perempuan Indonesia Merdos banyak sekali yang akhirnya disukai ya ataupun jodoh menjalin cinta dengan pria India Merdos hal ini mungkin saya anggap bisa terjadi ya karena memang di India ini pertama ya karena memang jodoh yang kedua karena memang cinta yang ketiga memang perempuan di India cukup tertutup gitu ya dan memang mungkin ya pria India ini mengontak perempuan Indonesia ini mungkin secara media sosial gitu ya dan perempuan kita ini welcome ya terbuka gitu ya dan mau bersahabat dan akhirnya mungkin terjadalinlah percintaan ataupun perjodohan disitu hingga akhirnya menikah oke Merdos jadi itulah sebelas hal ya dimana warga India itu suka kepada Indonesia Merdos kalaupun ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar kalaupun ada usul dari judul ataupun tema podcast kita selanjutnya mohon sampaikan di kolom komentar dan yang pastinya saya mohon maaf atas segala kekurangan bersukriya Merdos pirmi lengge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Muhammad Agus Ofia langsung dari kota New Delhi India dadah Merdos sekalian ini mungkin ada yang tanya ini adalah tadi saya dapet Merdos bulu dari burung merak Merdos yang sedang sering jalan-jalan kesini jatuh jadi saya ambil Merdos sekedar hiasan selama podcast oke Merdos dadah selamat menikmati selamat menikmati